Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Cocok nih berarti jadi imam. Macet pak di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Asal ente. putus. susah susah ya pak. ya insya Allah. Ya insya Allah. insya Allah. insya Allah. insya Allah. insya Allah. multinasional. insya Allah. 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 Ladan akhirnya sampai juga Gak sekalian menanti nunggu waktu makan siang Tadi yang diomongin si Ohab Memang sungguh kerewatan Tapi Kalau dipikir Agak benar juga sih Kalau kamu dibiarkan nanti Kerewan yang lain Akan ikut masuk siang Maaf pak Ingat loh Kamu ini Punya tanggung jawab sama masyarakat Dan sama customer Saya gak mau Kamu menjadi orang yang gak amanah Bukan begitu pak Bukan begitu gimana Ada amanah lain Yang harus saya jaga Dut Kamu itu harus belajar prioritas Saya gak mau kehilangan anak muda Yang kompeten seperti kayak kamu Makasih pak Ingat Kedisiplinan kamu Menjadi alasan saya Untuk mempertahankan kamu Udah dateng telat Sekarang di kantor gak produktif Eh sebentar Kayaknya gak ada tulisan kantor ini punya lu deh Mas Wahab ini bisa aja Mas Wahab ini bisa aja Saya juga minta maaf loh Sudah buat mas Wahab Jadi gak produktif kayak saya Wah dari tadi Ngomentarin saya Terus Terus neng Si Ratih minta dinikahin Iya li Masih juga umur segitu Lagi ini kalau minta dinikahin Minta dinikahin ya Minta balikin aja sama abangnya Abangnya itu ulama gue Apa? Ulama kondang Ustaz-Ustaz Tanjir itu usahanya banyak Ya malahnya banyak Ustaz-Ustaz Tanjir itu usahanya banyak Tapi kan banyak Jadi Dad Dad Apa kabar? Namaskan banget Kemarin udah pulang Dad Namaskan gitu lagi mukanya Iya lagi Uyeng ini aku li Masalah di kantor Kamu tuh kalau lagi mangan gitu ya mbok Jangan sambil ngobrol Bang kenapa? Mau udah dalilnya gak boleh Iya bukan masalah dalil Etikanya itu loh Menter dihormati loh namanya Oh bukan Gue kasih tau ya Makan sambil ngobrol-ngobrol ada surat Nah Nah Tuh Minum 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 Ustaz-Ustaz Tanjir Ngeyel tuh Keselak tenang gue Gue yang salah Dia kenapa man Salaam wa kamol toha Salaam wa kamol toha Salaam wa kamol toha Salaam wa kamol toha Bismillah Widi Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ini Pak Loh Kamu riset Bismillah Pak Cuma gara-gara salat subuh di masjid Oh ya bukan Pak Ya karena saya Tidak mampu mempertahankan kompetensi saya Bapak benar Saya harus tahu prioritas Dut Kamu ini masih bisa Naik karya kamu loh disini Ya Prioritas saya saat ini bukan karir Pak Lagipula Ah saya tidak mau tuh Digaji penuh Tapi Datangnya terlambat terus Kalau kamu mengundurkan diri begini caranya Saya tidak akan memberikan pesanan buat kamu loh Iya Tidak apa-apa Pak Saya sudah yakin Sekarang apa sih yang menjadi prioritas buat kamu loh Saya mau memenuhi amanah saya yang lain Pak Dengar Tidak apa-apa Pak Tidak apa-apa Pak Tidak apa-apa Pak Terima kasih telah menonton 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 Hai kenapa datang udah Ustaz ikut saya Oh jadi gitu ya gitu Ustadz saya lemes banget ini terus 30 hari ya sekarang jadi nol lagi bagus kan loh aku bagus Ustadz ya sekarang kalau di total jadi kamu udah 70 hari berurut-turut salat jam langsung di masjid iya ya iya tapi ya ayahnya itu dok ingat niat kamu sekarang bukan masalah menang atau kalah waktu kamu ngelamar dia ya pasti udah siap untuk ditolak kan terus sekarang kenapa kamu jadi takut iya karena ada harapan itu nah harapan itu kan dari Allah ya ngabulin juga Allah yaudah kita serahkan aja sama Allah yang penting kita udah berusaha yang terbaik kan iya tapi sekarang yang bilang gak ada harapan siapa harapan akan selalu ada bagi orang yang berusaha dan berdoa iktiarmu udah maksimal tinggal minta sama Allah bukakan hati ayahnya aku jadi gimana dor avon ini pak saya udah gagal ini menuhin syarat dari bapak loh kok bisa iya di hari ketiga puluh itu saya membangunin subuh temen saya terus ya dianya telat pak bangunnya jadi ya saya kesel awal-awalnya tapi gimana lalu ya karena dia saudara saya juga pak sesama muslim kan kita harus saling membantu dia lagi ingin mendekatkan diri dengan Allah ya ya harus saya bantu tau pak terus temanmu itu sekarang rajin salat subuhnya di masjid alhamdulillah pak gak putus-putus salatnya tapi kamu gagal jadi sebenarnya dor salat subuh berjamaah di masjid tepat waktu berturut-turut itu sangat-sangat berat kalau saja seluruh umat islam yang laki-laki mobil khusus yang laki-laki mereka berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah on time maka ini tanda-tanda kejayaan islam akan bangkit kembang maksudnya pak ente melebihi ekspresasi saya saya minta ente salat subuh di masjid berjamaah on time tanpa putus lalu ente melakukan hal yang luar biasa najak orang dakwah untuk sama-sama salat subuh ini luar biasa ente kebagian juga pak iya kebagian juga pak maksudnya apa ya pak maksudnya ente bawa orang tua ente kesini lamar dengan meresmi anak saya jadi saya ini kamu gimana insya Allah ya Alhamdulillah terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati terus merayu adiknya Ustadz Sabta ini saya mau kasih ini jadi saya bulan depan mau menikah mbak jadi tolong kalau ada waktu dateng ya bareng Ustadz Sabta oh iya kalau tidak keberatan tolong kasih tahu itu si Angga juga abis saya SMS saya telpon tidak bisa ya kayaknya nomornya ganti mbak iya mas insya Allah saya sama kan terima kasih ya selamat menikmati untuk kembali tidurmu bismillah ku beranikan diri melawannya ku basuh aja bersuci karenanya pemenungi panggilan iya Dot gimana enaknya ya kamu itu loh gak ada-ada aja ngasih kejutan segala iya maksud gue itu biar dia ngerasain juga rasain deg-degan ya pas gue pertama kali ketemu sama dia sama keponakan ya masa makasih loh makasih loh benda sayang cie cie pakai sayang-sayangan ini tuh namanya lagi mupuk cinta bro ayo makasih mbak oh iya Dot gimana jadinya ya wes lah itu bentar lagi juga dateng itu yang lebih ahli assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam nah ini orangnya oh alhamdulillah ya jadi gimana kamu udah siapkan insyaallah kan sekarang lagi belajar juga sama yang profesional wah lah profesional dari mana kamu sendiri gimana rak udah siap belum rak 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 iya kak insyaallah kak assalamualaikum kak waalaikumsalam gak dikunci kok kak kenapa kak kata kak sabta kamu lagi galau ya galau enggak ah beneran kak aku takut nikah takut kenapa kak nikah itu perubahan besar komitmen bertanggung jawab pokoknya semuanya berubah deh kak aku gak tau apa ini yang sebenarnya aku cari oh sindrom takut jelang nikah ini ceritanya nanti kalau nikah jadi gak bisa berkegiatan gak bisa nongkrong sama temen-temen berkarir pokoknya semuanya berubah deh kak ih kata siapa kakak gak gitu ah ih kakak kan nikahnya sama kak sabta kak sabta kan takut sama kakak kalau angga gak takut sama aku angga pasti takut tapi bukan sama kamu sama kak sabta bukan sama Allah menikah itu bukan suami yang mengabdi sama istri atau istri yang mengabdi sama suami rak menikah nilainya jauh lebih tinggi dari itu apa menikah itu dua orang yang menjadikan Allah sebagai saksi cinta mereka mengabdi bersama demi mencapai ridho sang kuasa tapi kalau angga gak gitu percaya sama Allah rak ketika kita percaya sama Allah maka gak ada yang bisa bikin kita kecewa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati